Halo semua, ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji Gak sabar rasanya kalau nunggu weekend Untuk memberikan satu resep spesial dan istimewa seperti ini ya Kalian bisa lihat rotinya unyu-unyu banget Dan betapa kelembutannya itu super duper muis dan fluffy Nah ini adalah salah satu resep roti yang terbaik dari scan roti yang udah Mama Eji buat Dengan resep-resep yang beraneka, ragam dan macamnya ya Paling top banget untuk ide jualan karena tetap lembab, tidak mudah kering ya Oke kita mulai dulu dengan bahan A, tepung terigu protein tinggi Kemudian ragi instan kita campur sampai merata Lalu tuangkan dengan air susu Air susu boleh UHT ataupun susu bubuk full cream Biasanya Denko lebih rekomen ya Yang kita campurkan dengan air Nah ini kita aduk dulu Kalian boleh menggunakan pengaduk apa aja tapi rasanya Mama Eji tuh gak sahi banget ya Kalau gak langsung meremesnya menggunakan tangan Nih ini yang ngangenin ya Ini kita campurkan dulu sampai tercampur merata Tidak ada lagi tepung yang kering dan kita bulatkan kurang lebih seperti ini ya kehalusannya Kemudian ini akan kita isyaratkan dulu pada suhu ruang minimal 2 jam Atau sampai mengembang 2 kali lipat tentunya disesuaikan dengan suhu ruangan Oke lanjut kita tinggalkan dulu bahan A Sekarang kita akan buat bahan isian adalah bahan B Kacang hijau kalian kukus atau masak dulu sampai lunak Kemudian tambahkan gula pasir Juga sujumput garam agar gurih ya Dan tambahkan dengan kental manis Susu kental manis Dan satu lembar daun pandan Nah untuk kacang hijau ini boleh kalian blender dulu setelah dimasak ya Tapi menurut Mama Eji gak perlu Karena dia udah lunak dan ketika kita masak seperti ini nih Itu udah akan lebih halus lagi Ini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil Terus diaduk sampai mengental dan berbau wangi Kita keluarkan daun pandannya dan tambahkan dengan 1 sendok makan margarin Kemudian kita aduk kembali Lalu sisihkan deh Nah gak berasa udah ke bahan C aja Bahan C ini adalah bahan utama Tepung terigu protein tinggi Susu bubuk Kemudian ragi instan Dan gula pasir Nah yang berbeda kali ini dari resep roti sebelumnya Disini oke lah kita akan menggunakan softener Disini Mama Eji menggunakan ibis blue Dan juga bread improver Yaitu background plus Sebenarnya Mama Eji jarang sekali menggunakan 2 bahan ini ya Karena sebenarnya tanpa 2 bahan ini juga Hasil roti kita itu kalau dibuat dengan tahapan yang benar Gramasi yang tepat pasti hasilnya akan lembut Terutama jika kita menggunakan metode spong endoh Atau metode biang Nah sekarang kita ambil bahan A Adonan A yang udah mengembang 2 kali lipat seperti ini Ini akan kita bagi menjadi 2 bagian Satu bagiannya masukkan di plastik Simpan di kulkas Di chiller Bertahan 1x24 jam Bahan biang ini bisa kalian gunakan lagi Untuk buat roti keesokan harinya Nah sekilas emang ribet banget mungkin ya Bagi kalian Cuman kalau kalian ngerjakan dengan hati Ini adalah salah satu cara agar roti kita tuh Menyerupai banget yang di Bakery-bakery sana Nah ini tadi bahan keringnya udah diaduk dulu Dicampur Kemudian agar lebih mudah lagi nanti tercampurnya Kita bantu dulu bahan biang ini Kita cabik-cabik Menjadi potongan-potongan kecil Ini mirip dengan metode Yang pulis dan biga Nah itu udah ada juga di video Sebelumnya kalian bisa scroll aja Nah kali ini kita akan menggunakan mixer Boleh juga tanpa mixer Kalian bisa lihat videonya setelah video yang ini ya Besok udah tayang juga Jangan sampai ketinggalan Nah kalau udah agak tercampur Tambahkan 1 kuning telur Dan 1 butir telur ukuran sedang Kemudian akan kita tambahkan dengan Whip cream cair Dan karena juga ukuran telur ini Yang sedang itu kan beraneka ragam tuh Nah masukkan air susu yang dingin secara bertahap Jadi kalian bisa kontrol Karena penambahan air ini sangat penting banget ya Terus aja kita mixer Dan kalau udah tercampur merata Tambahkan garam Juga butter Butter lebih rekomen Tapi kalau gak ada butter boleh margarin Atau butter margarin Ini kita mixer dulu Setiap mixer itu berbeda-beda ya waktunya Disini Mameji 15 menit Dan kalau kalian ragu dengan kekuatan mixer kalian Dan akhirnya mixer panas Itu juga bisa mengganggu kestabilan adonan Kalian bisa istirahatkan dulu 1 menit Kemudian lanjutkan kembali Nah ini kita olesi dulu Alas kerja dengan butter atau margarin Kemudian kita letakkan dan folding Adonan yang udah kalis tentunya ya Kalau kita menggunakan mixer ya sayang Kalau gak sampai kalis Dibulatkan seperti ini Kita mixeratkan dulu 10-15 menit Bisa kita tinggalkan lagi Lanjut Bahan deh Masih ada bahan deh Tepung terigu protein sedang Kemudian gula halus kita campurkan dulu Sampai merata Emang begitu Kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal Dan cantik Perlu perjuangan dan perjalanan Lalu kita tambahkan dengan shortening Lebih rekomen kalian menggunakan shortening Bisa juga Kalau gak ada ya Minyak sayur atau minyak goreng Cuman kan warnanya itu kuning ya Jadi adonannya nanti jadi kuning Kemudian kita tambahkan wijen hitam secukupnya Lalu air Air ini juga setiap masukkan air atau cairan itu bertahap ya Nah terus kita aduk sedikit demi sedikit Tambahkan airnya Hentikan pemakaian cairan Jika adonannya itu udah konsistensinya pas ya Yang gak terlalu lunak banget Ataupun tidak terlalu keras Ini sedang aja Tutup Kita singkirkan sambil istirahatkan dulu Jadi jika dibentuk itu lebih mudah Nah kita kembali ke bahan doughnya Nah ini udah mengembang yang kita istirahatkan tadi ya Kembali kita padatkan Di folding seperti ini Kalian akan merasakan adonannya itu lebih kalis Dan akan kita potong menjadi 4 bagian Untuk ukuran dan beratnya itu sesuai selera aja Memang belakangan ini kita akan membuat roti itu yang ukurannya besar-besar ya Setiap bagiannya kita folding dulu Di rounding Sampai halus seperti ini Ini akan menambah kelembutan hasil dari roti Caranya sangat mudah Ditekan-tekan aja di papan kerja Letakkan bagian halus pada permukaan atas Kalau udah jangan lupa selalu ditutup Dan akan kita siapkan loyang atau cetakannya Di sini Mama Eji menggunakan cetakan aluminium foil Ukurannya 16x10 cm Oleh si tipis dengan margarin Boleh gunakan cetakan apa aja Tapi kalau untuk jualan atau oleh-oleh bingkisan Sebaiknya menggunakan wadah yang satu kali pakai aja ya Lebih praktis dan hasilnya juga lebih cakep Nah ambil satu bagian dari urutan yang pertama Kita pipihkan memanjang ringan begitu ya Ringan aja Nah kemudian dibalik Dipanjangkan kembali Kembali kita pipihkan Rapikan Seperti ini kurang lebih panjangnya ya Sesuai dengan ukuran wadah tempat atau cetakannya Nah ini juga isiannya Mama Eji udah bagi menjadi 4 bagian Kemudian letakkan Satu sendok makan Kalau udah Kita lipat seperti ini Seperti buat apa ya Risoles ya Nah langsung aja sambil di cepit-cepit tepiannya Biar nggak bocor Nah disini ada dua cara ya Setelah ini Kalian jangan lihat satu cara ini aja Tunggu dulu Sekarang kita ambil Bahan D Satu bagian kita gulung memanjang Kemudian Menggunakan rolling pin Kita pipihkan dan lebarkan Ukurannya agak lebih besar dari Doh yang udah kita gulung tadi Yang udah diberi isian ya Tipisnya sedang Jangan terlalu tebal juga Cukup tipis Dan disini bisa menggunakan Split atau apa aja Untuk melubangi Hanya untuk buat Bulatan-bulatan gitu Jangan terlalu besar juga Biar hasilnya lebih cakep ya Lebih banyak bolongannya Jadi Mama Eji tuh menggunakan itu tuh Serutan kelapa Lubangnya lebih kecil Kalau ada yang lebih kecil lagi Bagus Oh ya pakai sedotan juga bisa sih Agak lebih kecil-kecil lagi Sedotan yang agak Besar Untuk bubble itu Nah kemudian Ini cara pertama Angkat adonannya Letakkan di bagian kulit Kemudian kita tutup Seperti ini Menyelimuti Lebih Dari seluruh permukaannya Jadi Nah ini lebih bagus Seperti ini ya Jadi saat mengembang Nanti bagian kulit Yang di bawah itu Masih tetap berada di bawah Jadi gak ikut terangkat ke atas Jadi kalau bisa Memang dilebihkan Seperti ini Ini adalah cara pertama Kemudian kita letakkan dulu Di wadah Belum selesai Cara pertama aja Belum selesai Ini adalah cara yang kedua Masih sama Kita pipikan Bahan D Kemudian lubangi Nah disini Ini kita singkirkan dulu Akan kita olesi Dengan campuran Setengah kuning telur Dicampur dengan Setengah sendok T SKM Boleh ditetesin air sedikit Agar lebih Cair Kalau terlalu kental ya Nah itu kita olesi Seluruh permukaannya Kemudian Kali ini Kulitnya yang kita angkat Dan letakkan Pada permukaan Menyelimuti seluruh Bagiannya Kalau bisa ya Sampai bawah juga Tapi ini agak Lebih sedikit licin ya Dibandingkan cara pertama tadi Dan kita harus menutupi Hampir Sampai bagian bawahnya Seperti ini Agak kurang Padat Jadinya Harus ekstra Perlahan Nah jadi Gunanya kita Mengolesi Kuning telur Ditambah dengan Susu tadi Agar nanti Permukaannya Lebih Golden brown Lebih berkilat Nah kali ini Mama Iju mencoba Susunya tadi Menggunakan SKM aja loh Ini adalah Cara yang pertama tadi Belum selesai Jadi kita olesin aja deh Di lingkaran-lingkaran Seperti itu Nah kalian tinggal pilih Suka yang mana Tapi hasilnya Nanti kita lihat ya Yang dioles duluan Dengan oles belakangan Yang dibulet-buletin Baru diolesin Nah kalau udah Ini langsung aja Letakkan pada loyang Dan akan kita isratkan Proofing sampai menguang Dua kali lipat Untuk metode biang ini Biasanya Bisa lebih dari 60 menit 80-90 menit Yang pasti sampai Mengembang Dua kali lipat Karena konsistensi Adonannya itu Lebih berat Dan lembab ya Seperti ini Kalau udah jangan lupa Panaskan oven dulu Sebelumnya Ini udah mengembang Dan akan kita oven Suhu 180 derajat Celcius Selama 20 menit Api atas dan bawah Atau sampai matang Sesuai dengan Oven kalian masing-masing Nah ini dia Hasilnya Jadi Bulutan-bulutan tadi Udah terlihat Lebih kecoklatan Ini Ini yang Yang lebih rapi itu Yang kita bungkus dulu Baru diolesin Jadi Kayaknya hasilnya Lebih cakep Nah untuk Lebih Ciamik lagi Bisa kita kemas Seperti ini Untuk kemasannya Atau peralatan Baking-baking lainnya Bisa kalian lihat Linknya di kolom deskripsi Untuk pemesanan Itu cakep-cakep Nah jadi seperti ini Seperti membungkus Nasi Apa ya Nasi kucing Atau apalah itu ya Nih Dibantu dengan Sedikit selotip Bentuk segitiga Ujungnya Kiri dan kanan Eh atas dan bawah Tuh kan Lebih cakepan Dengan kertas Baking yang Beraneka Corak Warna juga banyak Kemudian belum selesai Akan kita wrap Dengan plastik wrap Ini contoh aja ya Terserah kalian sih Mau mengemasnya Seperti apa Tentunya roti ini Udah dingin Jangan masih panas Nanti dia ber Uap Lembab Basah Jadi seperti ini Dengan Ini sebenarnya Sederhana aja ya Barang-barang Yang kita gunakan Hasilnya akan Lebih indah Dipandang Nyaman Di lidah Dan tentunya Meningkatkan Harga jual Agar Terlihat lebih Profesional lagi Kita Tempetan aja Stiker ucapan Terima kasih Nah untuk harga jual Tentunya disesuaikan aja ya Dengan daerah kalian Masing-masing Karena Bahan bakunya itu Pasti berbeda Nih Kemasan-kemasan Cakep banget Kalian bisa lihat Linknya di kolom deskripsi Dan Tolong dong Beri judul Untuk roti ini ya Ketik namanya Di kolom komentar Kasih nama gitu loh Namanya apa Nah sekarang saatnya Kita untuk Melihat bagaimana Kelembutan Dari roti ini Tuh Ini bener-bener Sangat Sempurna Rugi Kalau kalian gak nyoba Dan nyobanya itu sedikit Ini juga termasuk Salah satu jenis roti Yang premium Untuk ketahanannya Disesuaikan Dengan isiannya juga Kalau cenderung yang Lebih basah Berlemak Umurnya gak Gak bisa lama ya Lebih awet Jika menggunakan Isian yang manis Karena gula itu Adalah pengawet alami Ini untuk keawetan ya Tapi kalau kelembutan Biasanya menggunakan Metode biang itu Akan lembut terus Sampai Isiannya basi Oke ya Oh iya Tutup rapat Dalam plastik Atau ada kedap udara Atau plastiknya Juga kedap udara Dipastikan aman Oke Sampai disini dulu Resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh